Terima kasih Kura ya, namanya aja pencinta Sulkata Nah, keseharian Om David kalau bangun pagi tuh Langsung ngecek kura-kura Sekarang kita lihat aja yuk Nah, begitu bangun Om David langsung lihat ya Di rak 1, rak 2, rak 3, rak 4 Gimana kondisi anakan Sulkata Om David, ya Apakah ada yang terbalik? Apakah ada yang, apa namanya Amit-amit ya Sakit atau Gak semangat, lesu, lemas Nah, semua dicekin satu persatu Dilihatin satu persatu Kondisinya Semua dalam kondisi yang prima ya Baik juga Yang kecil-kecil Yang baru dikirim dari farm ya Semuanya baik-baik Makanan semua pada habis ya Mesti segera kita Kasih makan makanan yang baru Yang fresh Nah, biasanya dari sini nih Om David pergi ke tukang sayur Tapi karena kebetulan kemarin Udah beli sayur ya Murah kok beli sayur Untuk bayangin ya Untuk makanan segini banyak Anda akan suka atau Om David Paling Om David beli sayur Rp5.000-Rp10.000 Per hari ya Per hari itu Nah, karena kemarin Om David Udah beli sayur Udah tinggal kita siapin aja Biar mereka bisa makan Gitu Kemarin Udah Om David beli Dan Udah Om David potong Sawi ijo Caisim Ya Kita cuci bersih Biar gak ada pesticidanya Kita persiapkan Untuk dimakan oleh Anakan-anakan sukata kita Nah Selain sawi caisim Kalian bisa cari fumak Siomak Iya kan Kalian juga bisa kasih Pelet Kalau pas-pasan kalian Gak sempat belanja Beli sayur Ya Tapi jangan keseringan Kasih pelet ya Karena nanti Gampang blender stone Ya Oke Ini kita tiriskan dulu ya Karena jangan terlalu Basah-basah juga Tapi jangan terlalu kering juga Nah sambil menunggu Biasanya Om David Pagi-pagi gini ngopi Ini om David-om David Siapin nih Kopinya Dolce Gusto Ini mantep banget nih Boleh lah teman-teman Beli Dolce Gusto juga ya Enak Tinggal kita nyalain doang Praktis Kopi dulu Kopi udah siap Sayuran buat sulkata udah siap Saatnya menikmati hobi kita Let's go Mantap Taruh dulu kopinya Sekarang kita kasih makan Anakan sulkata kita Kenapa Kasih makan itu adalah Salah satu Kenikmatan buat Para pencinta sulkata Karena Sulkata itu Kalau lagi makan Lucu Pertama lucu Kedua mengemaskan Ketiga apa Menyenangkan mata Ya pokoknya hal-hal yang Membuat Penghobi itu Menikmati hobinya Salah satunya adalah Pemberian makan Feeding Kita kasih Kasihnya ya dikira-kira aja Termasuk yang masih baby-baby Kecil-kecil nih Tetep kita kasih nih Biar dia belajar makan ya Biar dia belajar makan Oke Seru Dimana-mana Kalau pelihara binatang ya Binatang apapun Saat pemberian makan Itu adalah Keseruan tersendiri Bahkan di kebun binatang Atau di Mana ya Di tempat-tempat Aquarium lah ya Gak usah sebut namanya lah ya Itu pemberian makan Dijadikan live show Tersendiri Gitu Nah Begitu juga dengan Pemberian makan Sulukata-sulukata kita Nah Tuh Saat-saat mereka makan Dengan rakus begini nih Wah lucu Gemaskan Hehehe Lihat tuh Kalau kura-kura sehat Makannya rakus-rakus semua ya Lihat Mantep kan Coba kita lihat tetangga sebelah ya Tuh Makannya juga rakus Wah Ada satu yang malu-malu tuh Karena kalau lagi disorot Kadang mereka Suka malu-malu Kucing ya Padahal kura-kura Tapi kok malu-malu kucing ya Harusnya kan malu-malu kura-kura Hehehe Mereka juga bisa jadi raksasa Bisa jadi gede banget ya Seperti itu teman-teman Nah biasanya Setelah om David kasih makan Atau Selama proses mereka makan Om David Ambil nih Masing-masing kontainer disini Di 4 laci ini Untuk om David bawa Keluar buat dijemur Kalau mataharinya udah muncul Karena yang namanya reptil itu Segala macam ya Bukan cuma kura-kura Kuler Kadal itu semua harus dijemur ya Teman-teman ya Jadi kura-kura kamu Juga harus dijemur Nggak usah lama-lama 10 menit Nggak cukup Kalau kelamaan juga Kesian nanti Kepanasan Over here Nah Dijemur Oke Seperti itulah Kesarian om David Dari mulai bangun pagi Kemudian Langsung Mikirin kura-kura Kadang-kadang diprotes juga Istrinya om David sih Bukan ngurusin anak Melurusin kura-kura Ya namanya juga hobi ya Kalau kita diomelin Kita terima aja Nggak usah ngebantah ya Kalau ngebantah Ntar jadi percek cokcan Ribut Gitu ya Terima aja ya Emang gitu ya salah Iya kan Tapi yang namanya hobi Ya begitulah Daripada hobi yang aneh-aneh Nah seperti itu Oke buat teman-teman Yang pengen adopsi Sultata Nggak usah ragu-ragu Hubungin aja om David Di nomor di bawah ini ya 0812 0812 9090 8935 0812 9090 8935 Om David tunggu ya Pokoknya Anakan suka Tom David itu Bergaransi Asli hasil peternakan Pokoknya Top Top Markotop Oke Thank you Jangan lupa subscribe Bye Bye